Saudara Ombudsman RI Perwakilan Kepri meminta percepatan progres recovery pembangkit listrik kepada pihak Brake PLN Batam. Kedepan diharapkan pemadaman listrik di Kota Batam tidak lagi terjadi. Ombudsman RI Kepri meminta pihak Brake PLN Kota Batam untuk mempercepat perawatan PLTU Tanjung Kasam. Permintaan Ombudsman ini merupakan respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir di Kota Batam oleh Brake PLN beberapa waktu lalu. Ombudsman juga menjelaskan PLTU Tanjung Kasam yang seharusnya melakukan perbaikan di bulan Maret urung dilakukan. Hal ini dikarenakan pembangkit listrik yang berada di Tanjung Uncang mengalami kerusakan. Sehingga PLTU Tanjung Kasam terpaksa kembali diaktifkan dan perawatan dilakukan setelahnya. Lalu kita koordinasikan kepada Pak Edir langsung supaya progres recovery-nya dipercepat. Alhamdulillah itu direspon. Nah, PT PLTU Tanjung Kasam itu harusnya bulan Maret melakukan perawatan. Tapi karena kemarin pembangkitkan di Tanjung Uncang bermasalah, sehingga ini dipaksa diaktifkan. Sehingga kemarin mereka melakukan perawatan setelah lebaran. Laga juga menyampaikan berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Brake PLN bahwa di bulan September yang akan datang, Brake PLN akan mendatangkan satu pembangkit listrik dari Sumatera. Pak Dirut, Pak Yohan, itu berjaya kepada saya bahwa di bulan September nanti mendatangkan satu pembangkit dari luar Batang, Sumatera, itu sebesar 40 MW. Nah, ini sangat besar. Ini diesel dan akan beroperasi itu September. Ini proses pendatangkan sini, proses pemasangannya itu September on. Nah, kalau ini sudah dipakai atau on nanti, maka tidak ada masalah. Dengan demikian, Om Busman RI Perwakilan Kepri berharap setelah dilakukannya pemeliharaan pembangkit listrik, pemadaman listrik yang merugikan masyarakat dan pelaku UMKM di Kota Batam tidak terjadi lagi. Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.